Hai semua Assalamualaikum Di video kali ini aku mau berbagi resep Puding jualan aku Dan ini tuh puding jagung Rasanya enak banget, gurih dan juga manis Kalau kalian mau tau gimana Cara bikinnya, tonton terus videonya Sampai dengan selesai Oke ini dia Bahan-bahannya untuk bikin puding jagung Yang pasnya kita perlu jagung manis Disini aku pakai 1 buah aja Jagung manisnya, karena ini juga ukurannya besar Kemudian santan instan Sebanyak 2 bungkus Vanili bubuk Kemudian ada pewarna makanan Warna kuning, ini nanti aku pakai Sedikit aja, supaya warnanya gak pucat Kemudian disini Aku pakainya 1 bungkus setengah Untuk agar-agar yang plant Bebes pakai merk apa aja Dan 140 gram gula pasir Boleh kalian tambahkan Kalau kurang manis Untuk airnya Disini aku pakai 800 mili Oke sekarang kita siapkan dulu Panci Kita masukkan gula pasir terlebih dahulu Dan juga agar-agar plantnya Kalian boleh bebas pakai merk apa aja Disini aku pakainya 1 bungkus setengah Biar nanti tekstur agarnya itu Padat ya teman-teman Dan kita aduk dulu Supaya nanti gak menggumpal Kemudian kalau sudah Kita akan sisikan terlebih dahulu Kemudian jagungnya ini Mau aku sisir terlebih dahulu Nantinya bakalan di blender Disini cuma pakai Satu buah aja Karena ini ukurannya besar Kalau kalian dapat yang kecil Boleh pakai Dua atau tiga jagung juga boleh Tinggal disesuaikan aja Nah ini tinggal kita sisir aja Atau kita pipil ya Lebih cepat pakai pisau seperti ini Dan nantinya ini bakalan di blender ya teman-teman Resep puding jagung ini Biasa aku jual Kalau misalnya ada pesanan Puding jagung loyang Atau puding jagung cup Kalian sesuaikan aja Kalau misalnya kalian Pengen jual puding jagung Seperti ini Ada juga jenis macamnya Bisa ditambahkan Fla dan juga keju Tapi ini yang simpelnya aja Ya teman-teman Kalau sudah disisir seperti ini Yuk kita lanjut Untuk menghaluskannya Dengan menggunakan blender Kemudian tambahkan air Nah kita masukkan airnya Kita blender sampai halus Nanti kalau sudah di blender Jagungnya ini akan disaring ya Supaya nanti gak ada ampas Yang masuk ke dalamnya Kemudian langsung aja Kita saring di panci Yang udah kita masukkan Agar dan juga gula pasir Sambil diaduk seperti ini Sambil diaduk seperti ini Kalau sudah selesai Kita akan masukkan lagi Bahan selanjutnya Ini ada santan instan Sebanyak 2 bungkus Kemudian tambahkan Setengah sendok teh garam Ini biar rasanya gurih Dan sedikit vanilai bubuk Biar wangi Kemudian disini Aku kasih pewarna kuning Ini aku pakai sedikit aja Supaya warnanya ini Gak pucat ya teman-teman Sedikit aja Supaya warnanya lebih bagus Nah semua bahan sudah masuk Tinggal kita aduk Dan langsung aja Kita akan masak Dan untuk masak puding jagung ini Harus tetap diaduk seperti ini ya Supaya untuk santannya ini Nggak pecah Dan di dasarnya ini Nggak gosong teman-teman Jadi harus diaduk seperti ini Kalau dirasa udah berat Adukannya Dan sudah mulai naik ke atas Seperti ini Ini kita akan matikan apinya Sambil terus diaduk sini Supaya uap panasnya berkurang Baru kita cetak ke dalam loyang Dan untuk loyang Disini aku pakai loyang yang sedang Kalau nggak salah ini Diameternya yang 20 cm Ini nggak terlalu besar Dan nggak terlalu kecil Untuk takaran air 800-900 ml Kalau untuk harga jualnya Disini biasanya Kisaran Rp35.000-Rp40.000 Tapi kembali lagi Dengan modal yang sudah teman-teman Melanjakan ya Tinggal disesuaikan aja Nah ini pudingnya Sudah selesai ya teman-teman Tinggal kita anginkan terlebih dahulu Kalau sudah nggak ada uap panasnya Bisa langsung disimpan Di dalam kulkas Dan video kali ini Cukup sampai disini dulu ya teman-teman Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan bisa teman-teman Praktikan di rumah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh